Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Kembali anda menyaksikan Anyu Sumsel Senin 11 September 2023 Selain 3 informasi menarik tadi kami juga akan hadirkan Beragam informasi menarik lainnya Saya Anggun Prisma Pemirsa kita awal informasi pertama Pasca musibah kebakaran Pasutri Masagus Abdul Karim dan Asmarida Hingga kini masih terluntah-luntah menumpang di sejumlah rumah warga Hingga kini korban kebakaran di Kelurahan 1 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang tersebut Belum mendapat bantuan bedah rumah Pasangan Masagus Abdul Karim dan Asmarida Warga RT10, Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Hingga kini hanya dapat meratapi Sisa puing bangunan rumah mereka Yang terbakar 4 bulan lalu Pasalnya Hingga kini belum ada upaya bantuan dari pemerintah Untuk melakukan bantuan bedah rumah pagi mereka korban kebakaran Menurut warga, keluarga Masagus Abdul Karim dan Asmarida Pernah mengajukan bantuan program bedah rumah Dari pemerintah kota Palembang 2019 Di tahun 2019 tersebut Ada sekitar 8 rumah warga yang diajukan di RT10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah Namun hingga musibah kebakaran Melanda Pasangan ini pada Mei 2023 beberapa bulan lalu Bantuan program bedah rumah dari pemerintah Tidak kunjung mereka dapatkan Waktu itu datang ke Lurah katanya Ada berapa rumah? Ada 8 rumah katanya kan otomatis dapat Pas waktu turun dana Yang dapat berapa rumah? Yang dapat 7 rumah cuma Ada tidak penjelasan ke Ibu? Sudah kata, pas aku tanya ke memang sudah kata katanya Waktu sudah kata penjelasan Tapi berdasarkan data ada nama kita? Ya waktu data ke Lurah ada Waktu itu data kan Tapi pas turun data gitu Kan waktu surat itu sudah kata Nah ini data katanya ada Memang warga ini memang warga yang tak ada mampu Kan Ya harapan kita juga kak Adalah sentuhan dari pemerintah kak Untuk warga ini kan Sebab memang warga ini juga Sampai saat ini Tidak juga kak Kota kacir anaknya kak Ada yang tidak di rumah kami Ada yang tidak di rumah tatanggo kan Memang sampai saat ini Jadi itulah harapan kita kak Ini memang dari pemerintah itu perhatian Hingga kini keluarga Mas Agus Abdul Karim dan Asmarida terlunta-lunta Tidur menumpang di rumah-rumah seperti warung dan teras warga Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, AI News, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!